Intro Halo smart viewers, tadi kita sudah simak berbagai macam keuntungan memiliki rumah berukuran kecil di segmen sebelumnya. Untuk membangun rumah yang kecil namun tetap nyaman dan terlihat luas, kita perlu mengetahui nih tips-tips bagaimana cara mendesain rumah kecil dengan baik. Nah smart viewers, kali ini Wow sudah rangkum 6 tips mendesain rumah kecil yang wajib diketahui. Selengkapnya di Advice of the Week. Pertama, gunakan perabotan multifungsi. Smart viewers, selain memiliki penampilan estetik, perabotan juga harus memiliki fungsi yang baik. Hindari penempatan perabotan agar tidak berimpitan dengan dinding. Tempatkanlah di bagian tengah atau di sela ruangan agar ruangan terlihat lebih luas. Selain tidak akan menarik secara visual, peletakan perabotan yang tidak tepat juga dapat mereduksi fungsi. Mendata rumah berukuran kecil mengharuskan kalian untuk melihat potensi perabot yang digunakan. Penggunaan tempat tidur yang pada bagian bawahnya terdapat laci-laci penyimpanan, merupakan salah satu hal yang baik yang dapat digunakan untuk menyiasati minimnya storage atau ruang penyimpanan. Pembatas dalam interior rumah memang diperlukan untuk menjaga privasi penghuninya. Namun ternyata, sekat-sekat yang terdapat di dalam rumah dapat membuat rumah terasa lebih sempit. Jika sebuah ruangan tetap membutuhkan sekat, gunakan sekat non-permanen seperti partisi dengan celah atau lubang, lemari bupet, atau tanaman alami sehingga tetap ada kesenambungan antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Dengan tidak adanya sekat antar ruang, rumah akan terlihat jauh lebih luas dan lapang. Ketiga Pasang cermin pada dinding Smart Viewers tentu pernah kan pergi ke restoran atau pusat perbelanjaan yang di dalam ruangannya terpasang cermin yang besar bukan? Yap, cara yang satu ini sengaja digunakan untuk menciptakan kesan ruangan yang lebih besar. Tentu saja kalian bisa mencoba cara ini pada rumah kalian nih. Semakin besar cermin yang digunakan, rumah akan terasa jauh lebih luas. Tidak jarang, cermin yang dipasang memiliki ukuran yang sama dengan satu bidang dinding sehingga ruang terasa terhubung dengan pantulan. Selain itu, cermin juga dapat memperbesar area atau sudut pandang. Keempat Menggunakan warna cerah Rumah berukuran kecil tentu memaksimalkan cahaya alami yang masuk ke dalam rumah dipadukan dengan penggunaan warna dinding yang cerah. Seperti warna putih, pastel, atau krem Jika terdapat ruangan yang menyatu tanpa sekat atau partisi seperti ruang makan dan keluarga, sangat penting untuk membuat keselarasan warna dinding dan warna lantai. Warna-warna perabotan juga bisa disesuaikan dengan warna dinding dan lantai agar bisa lebih serasi nih Smart Viewers. Dengan begitu, ruangan akan lebih luas dan memberikan suasana yang nyaman. Meskipun sebenarnya memiliki rumah dengan luas yang sangat terbatas nih Smart Viewers. Kelima Perlu Smart Viewers ketahui bahwa desain plafon yang tepat akan menentukan luas tidaknya sebuah ruangan. Dengan membuat jarak yang tinggi antara langit-langit dan lantai adalah salah satu trik untuk membuat ruangan terlihat lebih luas. Pada langit-langit juga bisa menggunakan warna yang cerah untuk menambah kesan lebih luas pada ruangan. Pada plafon juga bisa ditambahkan gipsum sebagai ornamen untuk mempercantik plafon. Nah Smart Viewers, ternyata memikirkan mendesain plafon untuk rumah juga penting ya. Keenam Pasang jendela dan tirai besar Taukah Smart Viewers, keberadaan jendela besar dapat membuat sebuah ruangan terlihat semakin luas. Jendela besar yang menghadap ke ruang luar mampu memberi rasa ruang yang seakan berlanjut ke luar. Cahaya matahari alami juga dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah. Hal tersebut dapat meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari. Penggunaan tirai besar juga akan memberi kesan langit-langit rumah lebih besar dan elegan. Smart Viewers juga bisa memilih tirai-tirai yang cantik untuk menghias ruangan di rumah. Dan itulah 6 tips mendesain rumah kecil yang perlu kamu ketahui jika ingin memiliki hunian yang mungil. Nah, semoga tipsnya dapat berguna dan diterapkan bagi Smart Viewers ya. Dan yang pasti, jika sudah memilih untuk tinggal di rumah kecil, mau tak mau kita menerapkan gaya hidup minimalis. Sehingga mau tak mau tak banyak melakukan pembelian barang karena terbatasnya ruang yang ada. Smart Viewers, mari yuk mulai menabung atau berinvestasi untuk rumah impian kita di masa depan. Terima kasih telah menonton!